A'udhu billahi minas syaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Pada kesempatan kali ini insyaAllah kita akan membahas tentang salah satu risalah mengenai aqidah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Humaydi Rahimahullahu Ta'ala Ini adalah risalah yang tipis yang ditulis oleh Al-Imam Al-Humaydi Pada kesempatan yang pertama ini majelis yang pertama insyaAllah yang akan kita bahas adalah tentang pembahasan pertama tentang biografi beliau atau biografi penulis risalah ini kita bukan sebut kitab tapi risalah perbedaannya kalau kitab memang sudah terbentuk kitab banyak halaman akan tetapi karena ini hanya beberapa lembar saja maka sering disebut risalah atau surat jadi risalah usul sunnah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Humaydi ini termasuk salah satu pokok dalam masalah aqidah yang diambil dari kalam pada salaf karena Imam Al-Humaydi sendiri adalah termasuk generasi salaf soleh pembahasan yang pertama adalah pembahasan tentang sekilas biografi penulis kitab penulis kitab ini yaitu atau penulis risalah ini yaitu Al-Imam Abu Bakr Abdullah Ibn Zubair Ibn Isa Ibn Abdillah Ibn Usama Al-Qurashi Al-Asadi Al-Humaydi Al-Makki Rahimahullah Ta'ala disini kunyah beliau adalah Abu Bakr nama beliau sebenarnya adalah Abdullah bapak beliau adalah Al-Humaydi bapak beliau adalah Al-Zubair tapi bukan Abdullah Ibn Zubair sahabat ya karena ada Abdullah Ibn Zubair sahabat tapi ini Abdullah Ibn Zubair seorang tabi-tabiin atau apa namanya generasi murid tabi-tabiin Al-Qurashi beliau dari kabilah Quresh Al-Humaydi Al-Makki beliau tinggal di Mekah karena lahir di Mekah wafat di Mekah dan lebih sering dikenal dengan sebutan Imam Al-Humaydi Imam Al-Humaydi kelahiran beliau maka para alih sejarah masih belum menemukan kapan lahirnya beliau dan beliau memiliki banyak guru dan beliau terkenal dalam masalah hadith beliau termasuk imam dalam ilmu hadith diantara guru beliau beliau dalam hasil hadith berarti Sufyan bin U'aynah Fudhal bin Iyab kemudian Imam Waqe' guru Imam Syafi'i juga kemudian Imam Abu Hatim Ar-Razi kemudian Abu Zura'a Ar-Razi ini adalah diantara guru beliau dan yang menarik adalah termasuk diantara guru beliau yang beliau belajar lama darinya adalah Al-Imam Syafi'i Maka para penulis kitab Tabakot tentang siapa saja termasuk orang-orang yang masuk dalam lingkup ulama Syafi'iyah diantaranya adalah Imam Al-Humaydi Imam Al-Humaydi belajar kepada Imam Syafi'i sejak beliau baru pindah ke Mesir jadi Imam Al-Humaydi ini ketika Imam Syafi'i pindah ke Mesir hijrah ke Mesir yang mana Imam Syafi'i ketika hijrah ke Mesir sekitar atau beliau hidup di Mesir sekitar 4 tahunan 4 tahunan di Mesir dan ketika Imam Syafi'i pindah ke Mesir Imam Al-Humaydi juga ikut pindah ke Mesir selama di Mesir beliau belajar dengan Al-Imam Al-Syafi'i sampai Imam Syafi'i wafat sampai Imam Syafi'i wafat jadi beliau banyak terpengaruh dengan dengan pemikiran fiqih Al-Imam Syafi'i makanya beliau dalam madhab fiqih beliau bermadhab Syafi'i kemudian itu adalah diantara guru-guru beliau maka kita bisa sebutkan bahasanya beliau termasuk termasuk dalam ulama Madhab Syafi'i tetapi beliau terkenal dalam masalah hadith terkenal dalam masalah hadith dan diantara tulisan beliau adalah Al-Musnad Musnad Al-Humaydi terkenal Musnad Al-Humaydi yang berisi dengan berisi kumpulan hadith-hadith dan beliau wafat pada tahun 219 Hijriah di Mekah ketika Imam Syafi'i wafat beliau membalik lagi ke Mekah kemudian menyebarkan ilmunah di Mekah Rahim Allah Ta'ala Rahmatan Wasiyah kemudian pembahasan kedua adalah pembahasan tentang judul kitab atau judul risalah ini risalah ini banyak yang memberikan judul Usul Sunnah apa yang dimaksud dengan Usul Sunnah Usul berasal dari bahasa Arab Al-Asul Hamzah Satlam Aslun yang maknanya adalah asas atau fondasi Usul bermakna fondasi-fondasi As-Sunnati 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 ketika pembahasan dalam masalah hadith makin dimaksud Sunnah adalah hadith yang dimaksud Sunnah adalah hadith maka disini beliau menulis risalah ini dengan maksud memberikan penjelasan tentang pokok-pokok fondasi-fondasi akidah yang tidaknya difahami oleh Ahlu Sunnah wal Jamaah pokok-pokok akidah akidah salafiyah kemudian pembahasan yang ketiga kita langsung atau pembahasan yang ketiga sebelum kita masuk ke risalah pembahasan ketiga adalah pembahasan tentang apa saja kandungan dari risalah yang didilis oleh beliau ini yang pertama beliau membahas tentang iman terhadap takdir pembahasan pertama iman terhadap takdir kemudian pembahasan yang kedua adalah pembahasan tentang iman atau hakikat keimanan hakikat keimanan apa itu iman dan ta'rifatnya penjelasan-penjelasannya kemudian yang ketiga adalah akidah pembahasan akidah terhadap para sahabat kemudian yang keempat pembahasan tentang Al-Quran adalah kalamullah kemudian pembahasan yang kelima itu adalah istidrak atau tambahan atas pembahasan iman tadi kemudian pembahasan yang keenam adalah iman bahwasannya seorang mu'min akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat kemudian pembahasan yang ketujuh adalah pembahasan tentang sifat sifat Allah subhanahu wa ta'ala kemudian pembahasan yang terakhir adalah hukum al-sunnah terhadap orang yang melakukan dosa besar baik kemudian selanjutnya kita akan masuk bahas-masalah risalah ini insyaallah pembahasan yang pertama Bismillahirrahmanirrahim berkata penulis kitab yaitu Al-Imam Abu Bakar Abdullah ibn Zubair Al-Humaydi rahimahullah ta'ala yang wafat tahun 219 Hijriah kala al-imanu bilqadari iman terhadap takdir al-iman bilqadari terhadap takdir bilqadari dengan fathah koda bukan kodr bukan kodr kalau kodr itu adalah ukuran tapi kalau al-kodar itu adalah takdir dengan fathah di huruf dalnya al-kodari al-imanu bilqadari boleh mengatakan as-sunnatu sunnah indana di sisi kami as-sunnatu sunnah indana di sisi kami an-yumina beriman ar-rojulu seorang laki-laki bilqadari terhadap takdir khairihi baiknya takdir wa syarrihi dan buruknya takdir wa huluhihi dan manisnya takdir wa murrihi dan pahitnya takdir wa an-ya'lamah dan danya dia mengetahui an-na ma'asobahu bawasanya an-na bawasanya ma'asobahu apa yang menimpannya lam yakun tidak mungkin liukhti'ahu tidak menimpannya wa an-na dan subuhnya ma'akhto'ahu apa yang tidak menimpannya lam yakun tidak mungkin liusibahu menimpannya wa an-na dhalika dan bawasanya hal tersebut kullahu seluruhnya kalla'un adalah ketetapan minallahi dari Allah subhanahu wa ta'ala kita bahas satu persatu yang pertama as-sunnah beliau mengatakan as-sunnah sunnah yang dimaksud disini sebagaimana sudah kita sampaikan bahwasanya as-sunnah ketika membahas masalah akidah maksudnya adalah al-akidah jadi akidah indana disisi kami disisi kami siapa? maka ketika beliau berbicara seperti ini yaitu ulama-ulama di zaman beliau dan juga ulama-ulama sebelumnya dari para salaf soleh dan beliau hidup sekitar tahun 200-an nijriyah maka zaman-zaman kemasan islam maka ini adalah akidah akidah salaf akidah salaf bukan diambil dari kalam ul-khalaf kalam orang-orang setelahnya tapi akidah salaf diambil dari ucapan salaf itu sendiri nah ini pentingnya kita mempelajari akidah ini dari risalah-risalah atau kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama salaf langsung bukan orang-orang yang hidup di zaman-zaman setelahnya jadi sunnah akidah di sisi kami beliau akan menjelaskan masalah akidah yaitu yang pertama seorang laki-laki atau seorang itu beriman terhadap takdir beriman terhadap takdir ini pembahasan yang pertama karena penyelewengan penyimpangan terhadap takdir ini termasuk penyimpangan yang paling tua di dalam di dalam di dalam islam jadi sebelum ada sekte-sekte termasuk sekte terlama atau tertua di dalam islam adalah sekte al-qadariyah bahkan rasulullah s.a.w. sudah mensabdakan sendiri al-qadariyah majus majusuh hadil ummah qadariyah adalah majusinya umat ini umat islam maka qadariyah adalah termasuk sekte yang tertua dalam islam dan di zaman beliau itu semakin semarak bahkan di zaman tabi'in pun sudah mereka berani memunculkan memunculkan akidahnya makanya dalam kalau kita baca sahib bukhari di hadith yang hadith-hadith yang pertama ketika membahas tentang hadith jibril tentang apa itu iman apa itu islam iman dan ihsan ada kisah dibalik itu yaitu beberapa tabi'in datang kepada sahabat ibun Umar kemudian mengatakan wah ibun Umar di tempat kami sudah ada orang-orang yang mengatakan tidak percaya takdir tidak percaya takdir maka ibun Umar menyampaikan kalau kamu sampai kepada mereka sampaikanlah bahwasannya ibun Umar berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku maka masalah takdir adalah masalah yang tertua termasuk masalah yang tertua di dalam islam yang terjadi penyimpangan di dalamnya maka beliau disini memberikan apa namanya memberikan penjelasan di awal yaitu meluruskan masalah takdir yaitu seorang itu beriman terhadap takdir khairihi wa syarihi yang baiknya dan juga buruknya maksudnya yang baik dan juga buruknya itu bukan dinisbatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya karena dalam hadis dibutkan wa syaruh laisa ilaik dan keburukan tidak ada yang dinisbatkan kepada engkau ya Allah maka apa namanya asyaruh disini tidak dinisbatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala tapi dinisbatkan kepada makhluk yang dianggap oleh makhluk itu adalah baik dan dianggap makhluk itu adalah buruk akan tetapi semua perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala itu baik tidak ada yang buruk khairihi wa syarihi baiknya takdir dan juga buruknya takdir dipandangan makhluk huluhihi wa murrihi manisnya takdir dan juga pahitnya takdir dan ini juga kembali kepada makhluk kepada makhluk apa yang dirasakan oleh oleh makhluk tersebut karena terkadang karena pandangan makhluk itu terbatas ada beberapa takdir yang kita rasakan itu syar kita rasakan buruk kita rasakan mur pahit tetapi sebenarnya ada kebaikan dan juga ada kemanisan disitu misalkan saja misalkan orang terkena penyakit terkadang orang tidak tahu penyakit ini adalah suatu keburukan suatu yang pahit sulit dihadapi dalam hidup tetapi ketika kita mempelajari agama lebih dalam ternyata tidaklah setiap penyakit yang menimpa kita kecuali Allah SWT akan siapkan ampunan dosa kalau orang itu bersabar maka pandangan baik buruk pandangan manis tidaknya manis pahitnya ini kembali kepada makhluk dan tidaknya dia mengetahui bahwasannya apa yang menimpannya tidak mungkin tidak menimpannya jadi kalau Allah SWT sudah takdirkan dia tertimpa sesuatu maka tidak mungkin tidak menimpannya tidak mungkin tidak menimpannya dan sebaliknya apa yang tidak mungkin menimpannya apa yang tidak mungkin menimpannya atau apa yang tidak menimpannya tidak mungkin tidak menimpannya maka tidak mungkin itu menimpa misalkan Allah SWT sudah mentakdirkan takdir seorang yang sudah berlalu misalkan Fir'aun Fir'aun Allah SWT sudah takdirkan bahwasannya dia akan mati dalam keadaan kufur terhadap Allah SWT bagaimana kita tahu karena sudah terjadi karena sudah terjadi karena sudah terjadi bisa kita katakan itu adalah takdir tapi kalau belum terjadi tidak bisa kenapa karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi maka Fir'aun misalkan sudah Allah SWT tetapkan bahwasannya dia adalah orang yang mati dalam keadaan kufur atau Abu Lahab atau Abu Jahl maka tidak mungkin dia akan menjadi muslim tidak mungkin dia akan menjadi orang yang beriman selamanya tidak mungkin meskipun seluruh da'i-da'i seluruh nabi menyeru menasihati kepadanya kenapa karena sudah ditetapkan dia mati kafir ini termasuk akidah yang harus kita yakini apapun yang sudah menimpa kita maka kita yakin ini sudah menjadi takdir Allah SWT dan yang perlu diakini juga adalah semuanya itu adalah ketetapan dari Allah SWT maka tidak kita mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Qadariyah yang mengatakan Qadariyah mengatakan ya apa namanya tidak ada takdir jadi apapun yang terjadi itu akibat diri kita sendiri akibat diri kita diri kita sendiri misalkan kita main api kemudian kita kebakar maka kita diri kita kita kebakar itu bukan karena takdir Allah tapi karena kita main api itu ya tapi karena kita main api itu Qadariyah kalau Jabariyah itu kebalikan dari Qadariyah Jabariyah itu mengatakan kita ini seperti daun yang dihembus dihembuskan oleh angin ya kemanapun angin mengarah maka disitu daun mengikut ya kasus yang sama seperti orang bermain api kemudian dia terbakar maka kalau Jabariyah dia mengatakan ya saya ini terbakar karena Allah subhanahu wa ta'ala ya saya sebenarnya tidak mau terbakar tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala membuat saya terbakar maka kedua-duanya adalah sikti yang menyimpang dalam masalah takdir seorang yang beriman dia mengatakan ya seorang beriman dia mengatakan kalau dia bermain api kemudian dia terbakar maka mengatakan saya terbakar ini sudah takdir Allah subhanahu wa ta'ala saya terbakar sudah takdir Allah subhanahu wa ta'ala maka ini mengembalikan semua yang terjadi kepada takdir Allah dan ketetapannya tetapi dia juga tidak menghilangkan sebab sama sekali seorang yang alusuna mengatakan saya terbakar ini dengan takdir Allah dan dengan sebab karena sebab saya bermain api karena saya bermain api maka saya terbakar tetapi semua ini sudah menjadi takdir Allah subhanahu wa ta'ala itu yang diakini oleh alusuna wa al-jamaah ini yang insya Allah kita bahas pada kesempatan kali ini dan pada kesempatan berikutnya insya Allah kita akan bahas apa namanya pembahasan yang lain dari risalah usul sunnah karya al-imam al-humaydi yang wafat tahun 219 hijriyah rahimahullahu ta'ala wa sallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in berikutnya berikutnya selamat menikmati